Jangan pilih pemimpin perempuan, karena pemimpin perempuan itu melanggar larangan dalam agama. Sia-sia pilih partai A, karena partai A itu pendukung PKI misalnya. Halo sahabat KG, kembali lagi nih di Polantas, Podcast Lantai 17. Nah mungkin sahabat KG banyak yang belum kenal saya nih. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ramos. Dan hari ini di Polantas, saya akan mendampingi teman-teman untuk ngobrol-ngobrol tentang topik yang lagi hangat di dunia maya dan di Indonesia. Kira-kira topik apa tuh yang lagi hangat? Nah, sudah hadir bersama saya, peneliti atau penggiat pemilu, Mbak Titi Anggera ini dari Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, sekaligus dosen pemilu Fakultas Hukum Indonesia. Halo Mbak Titi, selamat datang di Polantas. Makasih Mas Ramos. Nah, ada data sedikit nih. Menurut Bawaslu, puncak penyebaran hoax diprediksi yang terjadi pada bulan Februari mendatang, dan prediksi ini bercermin dari fenomena yang terjadi pada pemilu tahun 2019 silam. Menkominfo juga menyampaikan bahwa Facebook menjadi platform sosial media dengan temuan penyebaran hoax paling banyak pada pemilu 2024. Aduh, sayang banget ya sahabat KG. Di pemilu ini ternyata masih banyak nih oknum-oknum yang masih sering menyebarkan berita-berita dan ternyata berita itu tidak ada faktanya atau belum tentu kebenarannya. Oke Mbak Titi, sebelum masuk ke topik tentang hoax nih, aku mau tahu sedikit dong tentang backgroundnya Mbak Titi nih. Kan Mbak Titi itu tadi dijelaskan bahwa Mbak Titi dari perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perlu dem, betul Mbak Titi? Betul. Nah, lalu boleh dijelaskan sedikit perlu dem ini apa sih Mbak Titi sebenarnya? Ya, pertama makasih ya Mas Ramos sudah ngajak podcast begitu. Sahabat KG semua senang sekali bisa hadir di polantas KG. Ini seru banget ya, suasananya asik pemandangannya juga seru. Saya Titi Anggra ini, ini tahun 2024 ya. Kalau dihitung-hitung tahun ini tuh saya sudah bergelut di isu pemilu kurang lebih 25 tahun. Jadi ulang tahun perak begitu. Saya bergiat memang sejak 2005 itu di perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perlu dem. Perlu dem ini adalah organisasi non-pemerintah, dia bersifat non-profit dan juga non-partisan. Yang kami lakukan adalah melakukan penelitian, pengkajian soal pemilu, demokrasi, mengadvokasi sistem pemilu dan pengaturan pemilu yang mempromosikan sistem pemilu yang bebas, adil, dan demokratis. Dan juga kita punya banyak publikasi-publikasi soal kepemiluan yang kalau sahabat KG mau akses nih, di website kita itu bisa diunduh secara bebas. Jadi bisa mengunjungi situs atau website perludem.org, perludem.org. Di situ sahabat KG bisa membaca berita-berita terkait dengan kegiatan kami, penelitian kami, lalu juga berbagai publikasi termasuk jurnal-jurnal soal pemilu, soal demokrasi, pilkada secara bebas. Karena 2024, 14 Februari agenda yang kolosal, besar sekali, kita akan memilih presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam satu hari yang sama. Jadi sering disebut tuh Mas Ramos, the biggest one day elections in the world. Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Nah, jadi karena monumental ya, penting bagi kita untuk bisa membekali diri dan ambil peran sebagai warga negara yang baik tentu saja. Betul, betul-betul Mbak Titi. Ya, buat teman-teman nih, penting untuk membekali diri. Karena di dalam pemilu ini yang topik kita hari ini nih, tentang hoax. Jadi teman-teman juga perlu bekali diri, mengantisipasi untuk gimana secaranya, supaya tidak terpapar hoax, betul Mbak Titi ya? Nah, gitu. Kalau dari yang kedua nih Mbak Titi tadi, tentang dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia nih. Aku mau tau dong Mbak Titi, kan tadi Mbak Titi udah jelasin. 25 tahun itu waktu yang lama sekali loh untuk bergiat di dalam dunia politik atau pemilu ya, kita bilang ya. Nah, disini nih, selama ini apa aja sih yang udah Mbak Titi teliti nih dari pemilu-pemilu ini, dan temuannya apa aja yang udah Mbak Titi temukan? Iya, saya terlibat aktif di pemilu itu sejak pemilu tahun 1999. Itu pemilu pertama era reformasi ya. Kita bersyukur bahwa Indonesia kemudian bisa menerapkan sistem pemerintahan demokrasi. Ya kalau kata banyak orang kan bukan sistem yang terbaik, tapi yang sejauh ini yang cocok untuk kita karena menghargai kebebasan, keadilan, kesetaraan, dan seterusnya. Tahun 1999 saya menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Pusat atau Panuaslu Tingkat Pusat Pemilu 1999. Pada waktu itu saya masih muda sekali, masih mahasiswa. Usia saya belum 20 tahun. Tetapi pada waktu itu karena gerakan mahasiswa itu sangat luar biasa, dan ada kepercayaan yang kuat pada mahasiswa untuk terlibat di dalam proses demokrasi, saya dipercaya menjadi satu dari 30 anggota Panuaslu tahun 1999 tingkat pusat. Di sana ada tokoh masyarakat, tokoh agama, lalu pemantau pemilu seperti pada waktu itu Pak Mulyana Wekusuma ya. Ada Profesor Ramlan Surbakti, Profesor Selo Sumarjan, Profesor Miriam Budiarjo, itu nama-nama tenar semua. Nah dari sana saya belajar satu pesan yang sangat membekas pada diri saya. Makanya benar tuh kalau mau belajar dan memberi makna pada sesuatu, maka libatkanlah. Jadi keterlibatan itu mempercepat keyakinan dan kepercayaan kita pada hal yang kita kerjakan. Jadi dalam usia yang kurang dari 20 tahun, menjadi bagian dari Panuaslu tahun 1999, saya terlibat berkeliling Indonesia, berkesempatan keliling Indonesia. Waktu itu Timur ya, sekarang Timur Leste masih menjadi bagian dari Indonesia. Saya sempat juga ke Timur-Timur waktu itu, mengawasi pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Di situ saya percaya ternyata, oh kita ini orang muda, perempuan, itu bisa berkontribusi dan mendapatkan penghargaan untuk ikut peran, berperan, dan juga andil ya di dalam pemerintahan dan bernegara. Karena kalau ada demokrasi, kalau kita tidak ada demokrasi, karena saya nyoblos pertama tuh tahun 97 ya, itu masa-masa akhir Orde Baru, kepemimpinan Presiden Soeharto pada waktu itu, situasi, atmosfer, iklimnya tuh beda sekali gitu, beda banget gitu ya. Nah ternyata dengan demokrasi itu, partisipasi, peran serta sebagai warga negara itu betul-betul setara gitu ya. Jadi saya menilai, oh kalau begitu tuh dalam demokrasi dengan keterbukaan, dengan transparansi, dengan partisipasi, ternyata kontribusi warga negara dan partisipasi warga negara itu lebih leluasa. Nah disitulah awal mula interaksi saya untuk berpemilu ya. Akhirnya saya karena dari fakultas hukum, menulis skripsi soal pemilu, lalu juga melanjutkan studi S2 saya juga soal pemilu, dan sekarang saya sedang studi S3, disartasi saya juga soal pemilu. Karena bagi saya, pemilu itu tidak boleh sekedar prosedur. Pemilu itu dia memang instrumen untuk mengganti kekuasaan. Kita tuh kasih reward and punishment melalui pemilu ya. Kita kalau pemimpinnya bagus, dia boleh terus menjabat, walaupun kita membatasi ya presiden, wakil presiden maksimal dua periode. Tapi kalau dia kurang baik, maka memberi kesempatan kepada pemimpin yang baru itu merupakan mekanisme yang disediakan oleh pemilu. Jadi saya ingin pemilu kita tuh berkembang kualitasnya. Pemilu kita itu bukan hanya seremoni lima tahunan, tetapi memberi makna kepada kita sebagai pemilih, memberi makna kepada pemerintahan kita hasil dari pemilu, supaya anti korupsi, supaya pelayanan publiknya prima, supaya lebih transparan, lebih akuntabel. Jadi menjadi betul-betul bangsa yang modern begitu. Kalau modern ini dalam artian yang memenuhi fungsinya sebagai otoritas kepada warganya. Nah itu yang lebih banyak saya lakukan, dan karena pemilu itu harus bermakna, makanya harus kita pastikan adalah suara yang diberikan pemilih itu juga punya dampak. Tapi memang itu masih menjadi PR kita, itulah kenapa sampai 25 tahun dengan segala suka-duka dan dinamikanya, saya tidak pernah bosan berpemilu. Nah, Mbak Titi, selama 25 tahun nih, pernah nggak sih Mbak menemukan kasus hoax yang terjadi di dalam pemilu? Hoax di pemilu banyak sekali. Jadi hoax itu bahkan sejak saya tahun 97 ikut pemilu itu sudah ada hoaxnya. Jadi hoax itu kan informasi bohong ya. Jadi dia menyampaikan informasi bukan yang sebenarnya, tetapi memutarbalikan data, fakta. bisa saja disebarkan oleh orang yang tidak tahu, tapi dia meyakini kebenaran terhadap informasi yang dia terima, lalu dia sebarkan. Itu namanya misinformasi. Tapi juga ada orang yang secara sadar tahu itu salah, tapi karena dorongan politik gitu ya, dorongan itu bisa banyak. Karena pragmatisme dia ingin berkuasa, ingin menang, atau juga karena sebagai pemilih saya punya loyalitas dan punya keinginan untuk ikut ambil bagian menjadi pemenangan dari orang yang saya dukung. Dia menyebarkan secara sengaja informasi yang salah atau tidak benar atau bohong tadi, itu disebut dengan disinformasi. Jadi ada misinformasi, ada disinformasi. Di dalam konteks pemilu juga ada yang disebut dengan malinformasi. Malinformasi itu bisa jadi kesalahan di dalam mendistribusikan informasi, tidak dimaksudkan untuk itu, tapi karena tidak profesional begitu ya, menyimpang. Akhirnya dia tidak sesuai dengan tujuan dari keberadaan informasi itu sendiri. Dulu tuh hoax saya ingat betul penyebarannya itu konvensional. Jadi dari mulut ke mulut begitu ya, atau kemudian berupa selebaran, berupa kabar atau blackmail ya, blackmail itu tiba-tiba sudah ada flyer dan lain sebagainya. Contohnya gini, hoaxnya itu adalah sia-sia pilih partai A dulu ya, karena partai A itu pendukung PKI misalnya. Jadi yang seperti itu tuh. Nah lalu makin kesini, seiring dengan teknologi, pernah juga saya menemukan disebarkan lewat ponsel. Jadi tahun 1999 itu pertama kali ada fenomena SMS. SMS, ya betul. Nah ya SMS. Jadi tahun 1999 tuh SMS mulai. Tahun 2004 mulai muncul MMS. MMS. Nah apa yang gambar ya gitu. Lalu kemudian juga email. Nah sudah mulai dan ada internet kan, kita sudah mulai baca-baca berita di internet. Dan pada waktu itu ya lebih banyak penyebarannya itu berupa hal-hal yang berkaitan dengan black campaign gitu ya. Ya sama gitu. Di 2004 nih saya cerita dulu, dulu kabarnya itu soal misalnya, jangan pilih pemimpin perempuan. Karena pemimpin perempuan itu melanggar larangan dalam agama. Jadi waktu itu sempat tuh beredar pemimpin perempuan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah itu sempat juga saya rasakan di 2004. Lalu 2009 mulai berkembang yang disebut dengan BBM. BBM, ya blackberry messenger. Jadi menyebar tuh banyak. Lalu makin kesini tuh, pilkada DKI 2012, pemilu 2014, dengan bukan hanya media sosial yang makin banyak ya. Dulu 2004 tuh saya friendster tuh. Di friendster tuh biasanya dukung-mendukung tuh ya. Sambil mengabarkan kejelekan calon lawan, dan juga menginformasikan kelebihan calon yang dia dukung. Teman-teman saya tuh karena dulu saya tahun 2004, bantu panwas pemilu juga ya, tingkat pusat. Banyak menerima pertanyaan, bener gak niti informasi ini gitu. Lalu seiring perkembangan pemilu, ada platform banyak sekali media sosial ya hari ini. Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan seterusnya. Kalau zaman dulu tuh ya 2004, friendster, multiply gitu. Dan berubah begitu orientasinya. Tapi yang menantang lagi adalah, penyebaran lewat pesan personal. Personal messaging. Apakah dia WhatsApp, signal, telegram, begitu. Kalau yang personal messaging itu kan kita agak susah ya. Karena antara kita saja. Apalagi kalau dia close group. Nah jadi di Facebook pun ada close group gitu. Jadi agak susah. Itu yang mempercepat tuh distribusi penyebaran tadi. Misinformasi, disinformasi. Kadang-kadang keterikatan kita di pemilu itu. Karena kan ini momen kita untuk terlibat ya. Sebagai warga negara, kita punya cuma satu suara, satu orang, satu suara, satu nilai. Jadi kadang-kadang karena ini momennya tuh lima tahun sekali. Terus kita melihat ada pemimpin yang kita suka. Dorongan emosional dan personal untuk ikut memenangkan tuh jadi begitu kuat. Dan itu kemudian ketika ada media sosial, digunakan juga forum-forum atau media sosial untuk tadi ya ikut memenangkan itu. Nah sayangnya ikut memenangkannya bukan dengan diskusi, dengan membahas gagasan, mempromosikan gagasan. Tetapi juga ikut menyebarkan dua tuh ciri khasnya. Yang pertama kalau saya terima informasi jelek soal calon lawan, itu pasti ingin pertama kali ngabarin ke orang lain, ini loh kejelekannya calon yang saya tidak pilih gitu ya. Tapi kalau saya terima informasi yang kedua nih, yang bagus, yang positif, prestasi seolah-olah prestasi, dari calon yang saya dukung, itu juga menggerakan saya untuk cepat untuk menyebarkan. Nah jadi baik informasi yang jelek ataupun informasi yang positif, itu bisa jadi sumber hoax, penyebaran informasi bohong. Bisa disengaja, bisa juga tidak disengaja. Bisa dilakukan oleh si aktor politiknya, apakah tim kampanye, tim sukses, atau propagandanya, buzzer, influencer gitu ya. Bisa juga oleh pemilih karena dia ingin merasa terlibat punya kontribusi dan ambil bagian dalam proses kompetisi pemilu. Kalau dulu juga ada tuh di pemilu sebelum 1999 tuh, biasanya tuh selebaran ditaruh di rumah. Atau bahkan dia nyampur dengan intimidasi, ditulis, ditembok gitu. Itu yang konvensional dulu ya. Nah kan medianya saja yang berbeda. Kalau sekarang kita pakai sosial media, pakai Whatsapp, pakai Facebook, pakai Instagram gitu. Nah yang sudah Mbak Titi teliti ini berarti dari tahun yang 94 itu ya Mbak, sampai 2023 nih. Medianya yang berbeda, tapi apakah ada peningkatan hoax, atau frekuensinya sama, sama-sama yang dulu? Sangat-sangat meningkat. Karena teknologi informasi, media sosial itu mempercepat akselerasi penyebaran informasi. Bahkan belum satu tuntas nih, satu udah muncul lagi. Dan yang disasar, kalau dulu ya pengalaman saya tuh dari 1997, 1999, dan seterusnya, sampai 2014-an lah ya. Yang disasar itu kontestan. Partai politik kah, calon kah. 2004 kan kita mulai pilpres ya. Sudah ada capres, cawapres gitu. Yang disasar itu lebih banyak informasi bohong soal kontestan. Nah hoax soal kontestan atau peserta pemilu. Kesini hoaxnya itu bukan hanya soal peserta pemilu, partai atau calon, atau caleg. Tapi penyelenggara pemilu. Contoh nih, 2019, Pak Arief Budiman, kan ketua KPU, itu dibilang Arief Budiman itu adeknya Suhok Gi. Kan namanya sama. Lalu Arief Budiman itu adalah politisi PDIP. Padahal itu Arief Budimanta. Ada tanya gitu ya, ini Arief Budiman. Jadi dia juga menyasar penyelenggara pemilu. Lalu kemudian informasi inget gak? 7 juta kontainer surat suara, 7 kontainer surat suara yang berisi 7 juta surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok. Dan itu tersebar di platform Twitter. Walaupun ada pertanyaannya, bener gak nih sudah tercoblos? Tanda kutip. Seolah-olah nanya ya gitu. Kamu nanya gitu. Nah terus itu menyasar penyelenggara pemilu. Tujuannya apa? Membuat keraguan pada kredibilitas penyelenggara pemilu. Jadi orang tidak percaya meragukan pemilu. Yang ketiga lebih bahaya lagi nih. Dia menyasar hoax soal prosedur pemilu. Tata cara, mekanisme, dan cara kerja pemilu. Contohnya gini. Kamu tidak apa-apa kalau belum terdaftar di DPT, asal sudah punya KTP elektronik, sebab kamu bisa milih dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Di TPS manapun. Atau kalau kamu pindah atau sekolah, tinggal di Sumatera, lalu mau milih di Depok nih misalnya. Gak perlu ngurus, pindah, memilih. Cukup datang bawa KTP elektronik, bisa nyoblos di TPS mana saja. Itu hoax. Tapi nyebar luar biasa kan? Pasti Mas pernah dengar juga ya soal itu gitu. Gak benar. Kalau pindah memilih dari Sumatera ke Jawa, itu harus urus pindah memilih. Surat pindah memilih, baru bisa nyoblos. Kalau belum terdaftar di DPT, bisa menggunakan hak pilih hanya di TPS, di alamat sesuai alamat KTP. Gak bisa tuh saya warga pamulang di KTP, terus saya pergi ke Cijantung, Jakarta Timur, milih di TPS manapun. Itu hoax. Dan kalau itu dilakukan, bisa mengakibatkan pemungutan suara ulang. Dan itu terjadi di sejumlah TPS di 2019, yang terpapar hoax bahayanya. Bukan hanya kita nih Mas. Tapi juga penyelenggara pemilu. Akhirnya dia membolehkan orang yang tidak berhak, menggunakan hak pilih. Akhirnya negara rugi. Karena penyelenggara dan pemilih kena hoax, dilakukanlah pemungutan suara ulang. Berapa tuh biaya yang harus keluar. Dan jangan salah juga nih, satu lagi bahayanya adalah, orang itu bisa salah dalam membuat keputusan saat memilih. Karena di drive, dikendalikan oleh informasi bohong. Jadi kayak tadi ya misalnya, yang paling banyak itu yang saya jumpai, itu soal PKI lah, soal personal lah, gitu. Agama. Karena itu dia berkelindan dengan sentimen sara. Jadi hoax itu banyak bercampur dengan sentimen sara. Suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan itu mudah sekali membakar seseorang untuk percaya. Karena konon katanya, hal-hal yang emosional itu adalah yang berkaitan dengan sara. Yang membuat orang mudah terstimulus, tanpa kemudian mengkonfirmasi kebenarannya. Nah dari, sekian banyak tadi tuh paparan dari Mbak Titi tentang, dampak hoax yang begitu besar ya, ternyata sampai ke negara pun gitu. Nah gimana sih, kalau kita nih sebagai manusia, sebagai orang-orang yang awam mungkin ya, kalau Mbak Titi kan dari sisi peneliti. Kita dari sisi teman-teman ini yang dari sisi orang awam, pengen tahu nih Mbak, bagaimana sih cara mengidentifikasi hoax, dan apa saja yang perlu kita perhatikan nih step-stepnya untuk kita, oh tau nih ini hoax atau bukan. Terus ada, mungkin ada platformnya enggak dari, mungkin dari KPU-nya Kak, atau dari Bawaslu yang, atau Kominfo yang menyediakan bahwa, nih kalau untuk ngecek hoax tuh, adanya di sini nih. Iya. Hoax itu bisa kena kepada semua. Tidak hanya kepada perempuan, dia bisa juga ke laki-laki, bisa ke orang tua, bisa ke orang muda, bisa ke profesi apapun. Bahkan orang yang berpendidikan baik, bisa jadi sasaran hoax, dan menyebarkan hoax. Karena kenapa? Karena tidak semua orang tuh melek politik. Tidak semua orang yang seperti kita, yang baca berita politik, mengikuti perkembangan politik, mempelajari soal perkembangan hukum dan politik, ada mereka yang memang aktivitasnya itu jauh dari isu-isu itu, sehingga tapi dia meminati misalnya, dan dia memberikan perhatian terhadap proses pemilu, ingin menyukseskan, akhirnya justru malah ikut menyebarkan hoax. Jadi yang paling penting itu, yang pertama kali menurut saya harus kita sadari, suara kita itu berharga. Suara kita kan hanya satu ya, satu orang, satu suara, satu nilai. Karena kita ada lima surat suara, ini masing-masing satu untuk lima surat suara. Ada pilpres, tapi juga ada pemilu legislatif, jangan dilupakan pemilu legislatif. Karena suara kita berharga, maka hormatilah suara itu, dengan memberikan kepada mereka yang paling pantas, karena kita menyiapkan diri, untuk membekali diri, dalam mengambil keputusan terbaik. Dan keputusan terbaik itu, tidak boleh gerasa gerusu. Nah, hoax itu pertama kali, dia bisa kemasannya, tonenya, atau substansinya dia bisa positif, dia bisa negatif. Bisa menjelekan, bisa juga mempromosikan. Nah, oleh karena itu, yang paling penting adalah, jangan tergesa-gesa, menyebarkan segala sesuatu. Nah, itu teman-teman. Jadi, bener tuh kata, apa namanya, kominfo ya, saring sebelum sharing. Saring sebelum sharing, itu teman-teman. Jadi, saring sebelum sharing. Karena, kecenderungan kita, dimanapun, karena, samalah seperti kita ini, punya idola. Kalau kita punya idola, kadang-kadang, kita suka ingin share, segala sesuatu, soal idola kita. Di pemilu juga gitu, kalau kita mendukung, salah satu peserta pemilu, atau kontestan tertentu, kita ingin, berbagi begitu ya. Nggak usah, kadang-kadang kita tuh, nggak berbagi hal yang jelek. Hal yang bagus pun, kita ingin bagi gitu. Tapi ingat, hal yang bagus itu, juga bisa, mengandung informasi bohong. Misalnya begini, ternyata, calon ini, adalah calon yang, mendapatkan, tanda kehormatan, dari Raja Inggris. Kan ingin membagi ya. Nah, ternyata, itu tidak sesuai, dengan kebenaran gitu. Jadi, saring sebelum sharing, ini intinya adalah, cek dan recheck. Yang kedua, menurut saya, waspadai, kalau judul itu, provokatif, atau kemudian, mengandung, Ya, klik bait, betul sekali. Klik bait, misalnya, contoh ya, titi anggra ini, ditemukan, mengambang di sungai. Wah, kalau mas kan kenal saya, pasti ya. Tapi kan ternyata, ada banyak ratusan, nama titi anggra ini. Jadi, itu juga, mulailah curiga, kalau, judulnya itu, provokatif gitu. Nah, yang ketiga, menurut saya, carilah sumber informasi, yang kredibel. Kredibilitasnya penting. Sumber informasi, yang kredibel itu, bersumber dari mana? Pihak yang punya otoritas. Kalau di Pemilu, ada KPU, ada situs KPU. KPU itu, menyajikan, profil dari para calon, di situs mereka, namanya, info, pemilu.kpu.go.id. Jadi, info, pemilu.kpu.go.id. Lalu, ada bawah selu. Bawah selu. Kemudian, partai politik, punya website. Para calon presiden, wakil presiden, juga punya akun media sosial. Dan akun media sosial itu, terdaftar di KPU. Jadi, kita juga bisa cari, apa saja akun medsos, peserta pemilu yang terdaftar. Lalu, juga bisa cari, apa namanya, sumber-sumber informasi lain, dari media-media, yang terverifikasi. Yang selalu, melakukan jurnalisme, yang terverifikasi. Misalnya, Kompas, begitu ya. Kompas TV, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya, itu bisa jadi benteng. Saring sebelum sharing, jangan cepat terprovokasi, untuk berbagi. Yang kedua adalah, bagaimana kemudian, kita mewaspadai ya, judul-judul yang memprovokasi, clickbait itu. Dan yang ketiga, carilah sumber informasi, yang kredibel. Wow, banyak banget tuh, yang Mbak Titi udah kasih buat kita semua nih, teman-teman. Jadi, Saring sebelum sharing, itu sangat-sangat penting ya Mbak Titi ya. Jadi teman-teman, untuk waspada, terhadap diri sendiri, untuk mencegah, penyebaran hoax juga, teman-teman harus ikutin, tiga saran itu nih, dari Mbak Titi. Sama satu lagi nih, kalau ragu, misalnya sudah melakukan tiga itu, ragu ini hoax atau bukan ya. Nah, ada beberapa, situs, yang bisa teman-teman, periksa, untuk memastikan, itu hoax atau bukan. Ada yang namanya, situs, cek fakta. Cek fakta. Cek fakta gitu ya, cekfakta.com, lalu juga teman-teman, Mavindo. Nah, teman-teman, masyarakat, anti fitnah Indonesia, termasuk juga, di situs, kominfo, itu juga ada informasi, soal hoax atau bukan. Tapi teman-teman, juga bisa ngecek, beberapa, media kita, itu juga menyediakan, layanan, cek fakta. Jadi, sebenarnya, kalau kita mau, dan kita punya kesadaran, ruang untuk, klarifikasi, memeriksa, memvalidasi, memverifikasi, itu tersedia di banyak tempat. Sama satu lagi, mungkin penutup ya, 14 Februari itu, mas, teman-teman kan, ini momen kita ya, tadi ya, pemilu itu sebenarnya, momen selain menentukan pemimpin, tapi juga, apakah kita mau kasih reward, atau punishment ya, ke pemimpin kita, atau partai politik kita. Jadi, jangan sampai gak digunakan, hak suaranya, dan juga, untuk, 14 Februari itu, bukan cuman pilpres, tapi juga, ada pemilu legislatif. Kalau ingin kenal, rekam jejaknya, itu bisa, tadi ya, datang ke situs KPU, kalau ragu, apakah, berita itu hoax, atau tidak, sekali lagi, bisa verifikasi, di beberapa, apakah, Mavindo, Masyarakat Anti Fitna Indonesia, itu ada layanannya tuh, cek fakta, dan, beberapa jurnalisme, media kita, juga menyediakan layanan, untuk, memvalidasi informasi. Baik, wow, terima kasih Mbak Titi. Tuh teman-teman, ingat ya, jadi sebelum kalian menyebarkan hoax, atau, sebelum kalian memilih, cek dulu nih, kalian bisa ngecek, profilnya secara langsung, di website KPU nih. Nah, oke teman-teman, terima kasih ya, udah menyaksikan, obrolan-obrolan, saya nih, dengan Mbak Titi, dan terima kasih juga, sekali lagi Mbak Titi, atas, sarannya, atas pembelajarannya, untuk kita semua, yang, sebentar lagi, akan menyambut pemilu, pilpres, dan legislatif, pemilihan legislatif. Oke, kalau gitu, terima kasih sekali lagi, buat Mbak Titi, dan terima kasih juga, buat teman-teman, saya Ramos, dan Mbak Titi Anggerani, pamit undur diri. Sampai jumpa, di episode Polantas berikutnya. Dadah. Sampai jumpa,